Peringatan keras, jangan meniru video ini, sangat berbahaya. Halo guys, Timon balik lagi, dan aku punya batu lava asli. Batu ini kita dapatkan dari gunung berapi sungguhan. Kita harus memecahnya menjadi beberapa bagian, agar mudah meleburnya lagi menjadi lava panas. Ya, seperti yang kamu lihat di tunggu ini. Well guys, sekarang saya sudah siapkan sebuah mobil. Nah, kira-kira mau dipakai apa ya? Ya, saya ingin kamu bisa melihat lava panas yang dilindas oleh ban mobil. Seperti apa reaksinya? Mari kita tandai dulu lokasinya, dan kita siapkan peralatannya. Termasuk, tabung pemadam kebakaran untuk keamanan kita. Yes, bubur lavanya sudah siap guys, ha hai. Dan baju pengaman serta helmnya juga sudah ready. Tongkat penuang lava juga sudah dimodifikasi dengan tongkat yang cukup panjang. Maksudnya untuk mengantisipasi suhu panas dan cipratan yang bisa terjadi tiba-tiba. Oke, nampaknya ini sudah mencair. Ayo kita angkat lavanya dengan hati-hati. Kita letakkan sebentar di atas batu bata. Kita ambil tongkat penuangnya. Kita singkirkan mobilnya. Dan mari, kita tuang lavanya sekarang. Ready, langsung lindas. Wow, saat karet ban melindas lava panas, ada api yang muncul sesaat. Dan lelehan lava terlihat seperti bergerak-gerak. Ini mungkin karena masa yang kental, atau karena anomali suhu panas yang tertangkap kamera. Hah, lupakan aja deh. Yang pasti ini satisfying guys. Lava panas ini tidak lengket di ban mobil, mungkin karena dilindas dengan cepat. Well, setelah beberapa saat, lava yang kita tuangkan telah berubah warna dan mengeras. Ya, lava itu menjadi obsidian. Widih, ada jejak ban yang tercetak di sana. Kok jadi seperti fosil daun purba ya? Nah, kali ini kita beralih ke cairan tembaga panas. Ya, cairan tembaga panas dari tungku ini, akan kita siramkan di atas mobil merah ini. Kira-kira apa yang akan terjadi menurutmu? Apakah lapisan cetnya akan gosong dan mengelupas? Atau justru ada efek yang lain? Wow, amazing guys. Dalam gerak lambat, cairan tembaga panas yang dituang ke bawah terlihat seperti peluru mitraliur yang mengarah ke sasaran saat malam hari. Huhuh, ini dahsyat. Ya, dan saat mengenai permukaan atap mobil, cairan tembaga ini ambiar ke segala arah. Ayo kita lihat bersama, apakah ada yang rusak? Wah, ternyata tidak ada kerusakan yang berarti guys. Hanya terlihat sedikit bekas warna kehitaman, karena efek terbakar panasnya cairan tembaga. Dan lapisan cetnya baik-baik saja sih. Sekarang, kita coba cek ke karet wipernya. Wih, gak ada masalah. Oh, ternyata ada juga yang nyiprat ke kaca spion guys. Well, itulah eksperimen lava versus mobil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa.